Agalignis calidrias, umumnya dikenal sebagai katak pohon bermata merah, adalah spesies katak dalam subfamili Pilomedusinae. Ini berasal dari hutan dari Amerika Tengah hingga Amerika Selatan bagian Barat Laut. Spesies ini dikenal dengan pewarnaannya yang cerah, yaitu tubuhnya yang berwarna hijau cerah dengan garis-garis biru dan kuning di bagian sampingnya. Ia memiliki bagian bawah berwarna putih, kaki berwarna merah cerah dan jingga, dan dinamai menurut mata merah cerahnya yang khas. Agalignis calidrias adalah katak arboreal dengan tungkai panjang dan jari kaki berselaput. Mereka kawin dan bereproduksi di dekat kolam, dan karenanya ditemukan di daerah basa dataran rendah yang ditemukan di hutan tropis. Seperti semua katak dalam genusnya, mereka aktif di malam hari dan melakukan sebagian besar perburuan serangga di malam hari. Jantan dari spesies ini lebih kecil dari betina, dan mereka menunjukkan pola kawin yang tidak acak yang menunjukkan pilihan betina untuk jenis jantan tertentu. Meski warnanya cerah, katak pohon bermata merah tidak beracun. Pewarnaannya yang cerah dapat lebih dikaitkan dengan kamuflase di antara kehijauan hutan di sekitarnya, serta refleks kaget yang dapat digunakannya untuk menghalangi predator. Salamander api, salamandra-salamandra, adalah spesies umum salamander yang ditemukan di Eropa. Warnanya hitam dengan bintik-bintik atau garis-garis kuning pada tingkat yang berbeda-beda, beberapa spesimen bisa hampir seluruhnya hitam sedangkan yang lain kuning dominan. Nuansa merah dan orannya terkadang muncul, baik menggantikan atau bercampur dengan warna kuning menurut subspesies. Pewarnaan cerah ini sangat mencolok dan bertindak untuk mencegah pemangsa dengan memberi sinyal yang jujur tentang toksisitasnya, aposematisme. Salamander api dapat memiliki umur yang sangat panjang, satu spesimen hidup selama lebih dari 50 tahun di Museum Koenig, sebuah museum sejarah alam Jerman. Salamander api hidup di hutan Eropa Tengah dan lebih umum di daerah perbukitan. Mereka lebih suka hutan gugur karena mereka suka bersembunyi di daun-daun berguguran dan di sekitar batang pohon berlumut. Mereka membutuhkan sungai atau kolam kecil dengan air bersih di habitatnya untuk perkembangan larva. Baik di darat maupun di air, salamander api tidak mencolok. Mereka menghabiskan banyak waktu bersembunyi di bawah kayu atau benda lain. Mereka aktif di sore dan malam hari, tetapi pada hari hujan mereka juga aktif di siang hari. Jantan dan betina terlihat sangat mirip, kecuali selama musim kawin, ketika perbedaan yang paling mencolok adalah pembengkakan kelengjar di sekitar lubang jantan. Kelengjar ini menghasilkan spermatofore, yang membawa paket sperma di ujungnya. Pacaran terjadi di darat. Setelah pejantan menyadari calon pasangannya, dia menghadapinya dan menghalangi jalannya. Laki-laki menggosoknya dengan dagunya untuk menyatakan minatnya untuk kawin, lalu merangkak di bawahnya dan menggenggam kaki depannya dengan miliknya di ampleksus. Dia menyimpan spermatofore di tanah, lalu mencoba menurunkan kloaka betina K dalam kontak dengan itu. Jika berhasil, betina menarik paket sperma dan sel telurnya dibuahi secara internal. Telur berkembang secara internal dan betina menyimpan larva ke dalam badan air tepat saat mereka menetas. Pada beberapa subspesies, larva terus berkembang di dalam tubuh betina hingga melahirkan metamorf yang sempurna. Pembiakan belum diamati pada salamander api neotenik. Si cantik ini memiliki nama latin Chrysoceroa fulminans, choleoptera, buprese, atau yang biasa disebut jewel beetle atau metallic wood boring beetles. Di Indonesia, serangga unik ini memiliki nama lokal Sumberlilin, Sunda, dan Sumberiler, Jawa. Saya menemukannya di sekitar pohon waru, hibiscus tiliasis. Kumbang ini menjadi sasaran para kolektor serangga untuk diburu, itulah sebabnya mereka sulit ditemukan. Keunikannya yang begitu menonjol tampak pada Elytra dengan corak warna yang mengkilat. Warna-warni mengkilat yang terdapat pada kumbang ini bukan disebabkan karena pigment pada exoskeletonnya, namun disebabkan oleh pewarnaan struktural di mana tekstur mikroskopik pada kutikula mereka secara selektif memantulkan frekuensi cahaya ke arah tertentu sehingga memantulkan banyak warna. Jika Anda mencari di internet dengan kata kunci krisoceroa fulminans, Anda akan menemukan begitu banyak situs yang menjual serangga-serangga ini dalam bentuk awetan. Alasannya tentu saja karena warnanya yang begitu elok dan menarik. Di benua Amerika, kumbang ini banyak digunakan sebagai leontin atau aksesoris lainnya. Kumbang kentang adalah kumbang yang kuat dan salah satu kumbang paling agresif di daun perkebunan kentang. Penyebabnya adalah perkembangan dan serangannya yang cepat, yang pasti dapat mengakhiri panen umbi-umbian ini. Hal ini disebut kumbang kentang dan secara ilmiah dikenal sebagai leptinotarsadesemliniata terhadap serangga yang sangat khas sebagai hama di berbagai perkebunan kentang, menyerang mereka dan dalam beberapa kasus bahkan mengakhiri umur tanaman. Ini adalah kumbang yang merupakan bagian dari keluarga krisomelit dan itu dapat dilihat di bagian manapun di dunia di mana tanaman kentang ditanam, yang selain bertindak sebagai hama, juga memiliki penyebaran yang sangat luas di seluruh planet ini. Kumbang kentang ini dapat memiliki sekitar 10 garis kuning dan hitam di bagian atasnya, sedangkan di ujung cangkangnya kita akan melihat kepala mereka muncul, dari sedikit kemerahan hingga teduh terang dan dengan bintik-bintik berwarna gelap di bagian atas. Mengenai ukurannya, panjangnya tidak akan melebihi 10 mm. Kumbang yang menggunakan tanaman umbi ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang peneliti Amerika Utara, naturalis dan ahli entomologi bernama Thomas mengatakan, melalui bidikan yang dia buat dari spesimen yang ditemukan di pegunungan Rocky yang terkenal, yang membentang dari Alaska hingga Amerika Serikat bagian utara. Kalong adalah anggota bangsa kelelawar Ciroctera, yang tergolong dalam kelas Pteropus familia Pteropodide, satu-satunya familia anggota Subordo Mega Ciroctera. Kata, Kalong, seringkali digunakan alih-alih kelelawar dalam percakapan sehari-hari, walaupun secara ilmiah hal ini tidak sepenuhnya tepat, karena tidak semua kelelawar adalah Kalong. Kalong terutama merujuk pada kelelawar pemakan buah yang berukuran besar. Kelelawar buah terbesar, sekaligus kelelawar terbesar, adalah Kalong Kapauk Pteropus vampirus yang bisa mencapai berat 1.500 gram, dan bentangan sayap hingga 1.700 mm. Dalam bahasa Inggris Kalong, biasa dikenal sebagai Giant Fruit Bats atau Flying Foxes. Kalong menyebar di Asia Tropis dan Subtropis, termasuk di anak benua India, Australia, Indonesia, pulau-pulau di lepas pantai Timur Afrika, tetapi tidak di daratan benuanya, serta di sejumlah kepulauan di samudera Hindia dan Pasifik. Kalong hanya memakan buah-buahan, bunga, nektar, dan serbuk sari. Ini menjelaskan mengapa Kalong terbatas penyebarannya di wilayah Tropis. Kalong memiliki mata yang besar sehingga mereka dapat melihat dengan baik dalam keadaan kurang cahaya. Indra yang secara utama digunakan untuk navigasi adalah daya penciumannya yang tajam. Kalong tidak mengandalkan diri pada daya pendengaran seperti halnya kelelawar pemakan serangga yang menggunakan ekolokasi. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!